Hey Slipper selamat datang kali ini aku membawain alur cerita series lagi nih yang tentunya spesial dari film yang berjudul Wizard Tales of Arcadia Nah buat kalian yang udah nonton film Troll Hunter pasti relate nih sama cerita yang satu ini dimana film ini menceritakan penyihir kuat yang kembali ke masa lalu untuk mencari sebuah misteri yang belum terpecahkan so yang penasaran langsung aja tarik simut kalian rapat-rapat siapkan cembilannya dan selamat menonton di old film pada abad ke-12 Kamelot diperlihatkan seorang remaja bernama Doxy yang dimarahi oleh Master sihir bernama Merlin karena doxy ini menggunakan sihir untuk bersih-bersih sebelum doxy benar-benar menguasai sihir dia tidak boleh menggunakan sihir sembarangan karena sihir bukan jalan pintas untuk bekerja dan doxy terus belajar sambil melakukan pekerjaan dia sebagai tukang bersih-bersih singkat cerita sembilan abad kemudian terlihat doxy beres menyelesaikan pekerjaan dia di sebuah toko lalu dia bersama partner sekor kucing bernama arsi menangkap monster shadow mepit menggunakan kemampuan sehirnya doxy ini merasa senang dia berhasil menangkap monster itu tapi tiba-tiba monster itu kabur dari perangkapnya dengan cepat doxy dan arsi mengejarnya hingga akhirnya mereka berhasil menangkap shadow mepit setelah itu Merlin datang meminta doxy untuk mengumpulkan para penjaga arkadia karena ada situasi yang penting setelah itu para penjaga arkadia nih yaitu toby steve dan argomon menemui doxy dan mereka memasuki toko buku di sana Merlin sudah menunggu dan meminta mereka bersiap nih untuk menyelamatkan dunia yang akan berakhir tiba-tiba datanglah sekelompok shadow mepit yang membahas dendam karena doxy menangkap salah satu shadow mepit kemudian doxy menggunakan api dengan sihirnya menyerang shadow mepit saking banyaknya Merlin mengajak mereka semua naik ke kapal terbang untuk kabur dari sana terlihat kesatria hijau melihat mereka pergi lalu Merlin membawa mereka ke kasil kamelot yang melayang sesampainya di sana mereka bertemu penjaga arkadia lainnya yaitu Claire dan juga Blinky sementara Jim sedang sekarat berada di dalam sebuah kaca jadi Jim ini diserang oleh kesatria berpakaian hijau yang sangat jahat dan membuat jantungnya terkena pecahan onyx Merlin tidak tahu siapakah kesatria hijau itu dia hanya menyebut nama Morgana setelah menyerang Jim kemudian Merlin menjelaskan bahwa dulu dunia sihir dan dunia manusia berperang lalu disitu Raja Atur mau memusnahkan sihir yang merusak perangnya melawan Gunmar hingga Merlin menciptakan jimat rahasia yaitu jimat roll hunter dan membuat perang berhenti kemudian dia memenjarakan Morgana karena berusaha membunuh Merlin bisa jadi kesatria hijau adalah hubungannya dengan Morgana mereka harus mencari tahu dengan pergi ke masa lalu tiba-tiba kehasil mereka diserang oleh Ordo Arcan disitu Merlin mencoba melawan tapi tongkatnya terjatuh sementara itu Doxy mencoba membuka portal waktu Archie mencari tongkat Merlin yang lainnya melawan serangan dari shadow mepit hingga akhirnya muncullah kesatria hijau yang menyatukan kekuatan dengan Ordo Arcan menyerang kehasil mereka saat portal terbuka Doxy clear Steve beserta Jim di dalam kaca jatuh masuk ke dalam portal waktu ternyata pergi ke masa lalu tepatnya di negeri Arthur tiba-tiba Jim sadar kemudian sir lancelot yang mengapung mereka melihat Jim seorang troll langsung membawa mereka semua ke kastil disini Jim yang baru sadar bingung kenapa dia berada di masa lalu dan membuat sihir serpian Onyx di jantungnya membeku yang membuatnya kembali sadar setelah itu mereka bertemu dengan Raja Arthur dia sangat membenci troll karena telah merusak negerinya lalu datanglah Morgana yang memiliki pandangan berbeda dengan menganggap troll mahluk hidup sama seperti manusia yang tidak harus dibenci namun Raja Arthur tak peduli dan dia akan membunuh Jim karena seorang troll melihat itu clear tidak terima dan mengeluarkan sihir bayangan untuk melindungi Jim dari cahaya matahari yang akan membunuh Jim kemudian clear meminta Raja Arthur untuk menghasihani Jim mendengar itu Raja Arthur setuju dan akan menghukum Jim dengan memenjarakannya setelah itu Doxy mengenalkan Claire dan juga Steve sebagai temannya nih yang akan membantu dalam perang mereka berpura-pura agar Raja Arthur tidak curiga lalu Raja menjadi Arthur membagi tugas kepada mereka sementara itu Jim dimasukkan ke penjara di sana dia berkenalan dengan monster setengah Goblin bernama Kalista dan banyak monster lainnya nih yang dipenjara tanpa salah apapun dipenjara sana di sisi lain Doxy menjelaskan ke Claire dan Steve nih mereka tidak boleh gegabah di masa lalu karena akan merusak masa depan jadi mereka akan mencari cara kembali pulang dan tanpa mengubah sejarah Doxy mempunyai ide untuk memakai peta waktu milik Merlin untuk ke masa sekarang kemudian Doxy diam-diam datang ke tempat Merlin untuk menemui Doxy di masa saat itu mereka berdua pun akhirnya bertemu lalu Doxy menjelaskan semua yang terjadi dan membuat Doxy di masa itu tertidur agar hanya ada satu Doxy di sana kemudian Doxy dipanggil oleh Merlin terlihat di sana ada Morgana yang ingin Merlin menghentikan membuat jimat untuk Raja Arthur saat mereka berdebat Doxy diam-diam mau mengambil peta waktu tapi Doxy gagal mengambilnya sementara Steve sedang berlatih bersama Sir Lancelot lalu Claire menjadi pelayan Morgana disini Morgana mengetahui keahlian Claire menggunakan sihir bayangan dia juga mengeluhkan kakaknya atau Raja Arthur yang sangat membenci monster dan dia akan menghentikan peperangan melawan Gunmar tak sengaja Raja Arthur mendengar semua ucapan Morgana yang membuatnya merasa dihianati hal itu membuat Raja Arthur yang marah akan menghancurkan semua monster besok pagi mendengar itu Claire memberitahu Doxy dan juga Steve mereka harus bertindak nih meskipun itu akan membuat masa depan berubah setelah itu Doxy akan membebaskan semua monster yang berada di penjara sementara Steve akan mengalihkan perhatian Sir Lancelot kemudian para monster kabur dari sana hingga membuat Raja Arthur mengetahuinya dan mengejar mereka Doxy dan juga Claire mencoba menahan para prajurit dan Raja Arthur agar para monster termasuk Jim kabur pergi ke dalam hutan Raja Arthur yang hampir menangkap mereka dihalangi oleh Gunmar karena memasuki hutan wilayah kekuasaannya hal itu membuat Raja Arthur dan lainnya berhenti mengejar setelah itu Doxy berusaha kembali ke tempat Merlin untuk mencuri peta waktu tapi ternyata Merlin sudah mengetahui semuanya dan menemukan Doxy lain disana dia sangat marah kepada Doxy karena pelariannya bersama monster pertahanan akan mengubah masa depan yaitu matinya Raja Arthur di sisi lain Raja Arthur mengirani Morgana lah yang melepaskan semua tahanan tapi Morgana mengelak hingga Raja Arthur meminta Morgana untuk membuktikan kesetiaannya dengan menangkap kembali para monster di sisi lain Doxy dan Claire kebingungan nih cara agar masa depan tidak berubah dan mereka bisa pulang lalu dari peta waktu terlihat Raja Arthur dan Morgana berdamai disini Doxy mempunyai ide untuk menghentikan Raja Arthur tewas yaitu dengan mendamaikan Raja Arthur dan Morgana kemudian Doxy yang tidak boleh ikut mau tidak mau harus membuat mantra tidur kepada Doxy lainnya setelah itu mereka mengikuti Raja Arthur dan pasukannya menuju hutan menyeberangi Kill Head hingga jam ketahuan oleh Raja Arthur dan kejar-kejaran pun terjadi sementara Doxy memberitahu Merlin bahwa mereka bisa selamatkan semua orang nih jika mendamaikan Raja Arthur dan juga Morgana tapi Merlin tidak percaya dan yang penting saat ini menyelamatkan Raja Arthur agar tidak tewas yang akan membuat mereka akan kalah melawan Gunmat dia hanya ingin melindungi para monster lalu arsi mempunyai ide untuk mengingat masa lalu Raja Arthur dan Morgana agar mereka kembali saling menyayangi sebagai saudara Doxy yang melihat tulisan tangan di sebuah pohon di sana langsung menggunakan mantra sehirnya hal itu membuat Raja Arthur dan Morgana yang melihat itu mengingat kembali nih kenangan mereka saat masih kecil yang sering bermain di hutan bersama dengan Gwen tunangan Arthur suatu ketika saat remaja Gwen mengajak Morgana main ke hutan tak sengaja Gwen terjatuh di sarang stalking yang membuatnya tewas diserang semenjak itulah hubungan Morgana dan juga Arthur renggang nih karena Morgana disalahkan atas meninggalnya Gwen namun hal itu tidak mempan membuat hati mereka luluh kemudian mereka menemukan troll di hutan lalu Raja Arthur menangkap hingga troll berubah menjadi batu terkena sinar matahari lalu muncullah troll lainnya nih yang hampir membunuh Raja Arthur Untung aja Doxy menyelamatkannya kemudian troll itu ditangkap dan akan dibawa ke Camelot setelah itu Raja Arthur kembali memburu monster lainnya di sisi lain Jim dan Calista terus masuk ke dalam hutan mencari tempat yang aman di tengah perjalanan Jim menceritakan nih bahwa di tempatnya tinggal troll dan manusia hidup bersama berbeda dengan di Camelot tiba-tiba prajurit Arthur menemukan mereka Jim dan Calista kabur hingga mereka berpisah lalu Morgana mendekati Jim yang terjatuh ternyata dia membantu Jim dan memintanya untuk kabur dari sana tapi Raja Arthur melihat itu semua dan menganggap Morgana sebagai pengkhianat mendengar itu Morgana semakin kesal dan mereka pun bertarung sementara Claire meminta Jim pergi disini Morgana merasa adiknya atau Raja Arthur melakukan hal yang salah selama ini dan dia ingin menghentikannya sebagai penyihir dia sangat marah atas kekejamannya terhadap kaum sihir lalu Morgana menggunakan sihir tongkat bayangannya menyerang mereka semua hingga Raja Arthur kesal dan menancapkan pedang eskaliburnya tak sampai disitu nih Morgana kembali bertarung dengan Raja Arthur disini tangan Morgana terputus dan dia terjatuh ke laut melihat itu Raja Arthur menyesal dan merusak pedang eskaliburnya Doxy semakin merasa bersalah karena gagal membuat masa depan akan berubah di sisi lain Jim yang kabur kembali bertemu dengan Kalista yang terluka terkena panah lalu Jim bertemu dengan sosok temannya di masa depan nih yaitu Blinky setelah itu Merlin menemui Doxy dan lainnya mereka harus memperbaiki eskalibur yang patah karena tanpa itu Raja Arthur tidak bisa memimpin perang melawan Gunmar dan akhir dari umat manusia sekaligus masa depan disini Merlin mengajak mereka untuk menemui nyonya danau yang bisa memperbaiki eskalibur sementara Jim dan Kalista ditolong oleh Blinky Jim terus meyakinkan Blinky bahwa mereka saling kenal di masa depan namun Blinky menghiraukannya ternyata mereka berada di Duwaza tempat teraman kaum kurcaci di sisi lain Claire mempelajari buku milik Morgana yaitu sihir bayangan yang sama dengan sihirnya di situ Merlin melarang Claire membaca buku itu setelah menyeberangi sungai dengan kapal mereka pun sampai di tempat nyonya danau tapi hanya Merlin lah yang diizinkan masuk ke dalam karena terlalu lama menunggu Doxy mencoba menggunakan sihir membuka gerbang namun gagal di sisi lain anak buah Gunmar melaporkan kepadanya nih bahwa Raja Arthur dan pasukannya menyeberangi killhead sedang berburu monster yang kabur ke Duwaza mendengar itu dia meminta Ark pergi ke Duwaza sementara Claire mencoba menggunakan sihirnya untuk membuka portal bayangan agar bisa masuk ke dalam dengan dibantu oleh Doxy yang membaca buku mantra milik Morgana namun sayangnya gagal karena Claire tidak bisa mengendalikan sihirnya karena terbayang Morgana hingga Claire tersedot ke dalam dunia bayangan di dalam Claire melihat Morgana bersama tiga Ordo Arkan kemudian Doxy membaca mantra berhasil nih menarik Claire keluar setelah itu Claire kembali membuka portal bayangan akhirnya dia berhasil kemudian mereka masuk ke dalam portal sementara Jim masih meyakinkan Blinky dan memberi tahu bahwa kaumnya harus membantu manusia bertarung melawan gurmar bukan bersembunyi tiba-tiba datanglah Ark ke Duwaza dan meminta Blinky dan lainnya bergabung dengan gurmar atau mereka semua akan mati di sisi lain Doxy dan lainnya berhasil masuk ke dalam dan menaiki perahu untuk menemui nyonya dan Onimu disini Doxy mengatakan maksud kedatangannya untuk meminta bantuannya memperbaiki Eskalibur tapi mereka tidak melihat Merlin disana lalu Nimu malah menyerang mereka dengan tentakalnya dan Steve masuk ke dalam mulutnya yang ternyata Steve bertemu Merlin disana sementara Doxy melawan serangan dari Nimu hingga berhasil membuat Merlin dan juga Steve keluar dari mulut Nimu ternyata Nimu ingin membalaskan dendamnya kepada Merlin yang telah memenjarakannya di dalam goa padahal dialah yang memberi pedang itu dan dia tidak mau memperbaiki Eskalibur mendengar itu Doxy melempar Eskalibur untuk menghancurkan goa Doxy berniat ingin membebaskan Nimu melihat itu Nimu merasa Doxy berbeda dengan manusia lainnya lalu dia memberikan Eskalibur yang seperti baru kembali kepada Doxy sebagai balasan atas niat baiknya disitu Doxy pun berterima kasih dan Nimu bebas dari penjara goa kemudian mereka pulang nih membawa Eskalibur ke Camelot sementara itu mayat Morgana dibawa oleh seseorang yang ternyata Ordo Arcan mereka menghidupkan kembali Morgana dan memberikan sebuah tangan kembali lalu mereka mengenalkan diri nih yaitu Nari dari hutan abadi Skrall dari angin utara dan Belrock sebagai penjaga api mereka adalah penjaga sihir pertama tapi manusia menghancurkan keseimbangan sihir mereka membangkitkan Morgana karena melihat usahanya yang mencoba memperjuangkan kaum sihir dari manusia yang menghancurkan mereka lalu Morgana diangkat menjadi ratu Eldritch atau ibu para monster dan akan membantu membalaskan dendam mereka di sisi lain Claire kembali mencoba masuk dunia bayangan bersama dengan Arcee dia melihat Morgana yang ternyata masih hidup sedang menyusun strategi menyerang Arthur disitu Morgana pun menyadari nih Claire di dalam bayangannya dan langsung mengejarnya untung aja Claire dan Arcee kembali keluar kemudian dia menceritakan kepada Doxy dan Merlin namun Merlin tidak percaya karena Morgana sudah mati dan tidak akan bisa hidup kembali di sisi lain Raja Arthur membuat turnamen antar prajurit untuk bergabung dengannya nih melawan para monster dan juga melindungi Camelot sementara Arcee masih berada di duo Zah meminta kurcaci bergabung dengan Gunmar namun para kurcaci malah bersembunyi darinya Jim mencoba berbicara baik-baik kepada Arcee dan tak mau ikut bergabung dengan Gunmar disitu Arcee semakin marah dan menyerang Jim dan juga Kalista sementara itu Doxy dan Claire mencoba melindungi Kasir Raja dari Morgana karena takut akan ada serangan darinya sementara Steve malah mengikuti turnamen prajurit namun dengan mudanya dia kalah Doxy menempelkan semua mantra penjaga di seluruh kastil agar aman dari sihir sementara Claire mengikuti orang yang diduga utusan dari Morgana di sisi lain Jim dan juga Kalista berhasil mengalahkan Ark para kaum kurcaci pun keluar nih dari persembunyiannya termasuk Blinky sementara Claire mengikuti turnamen melawan prajurit Tengkorak hingga mengalahkannya dan menuduh prajurit itu utusan Morgana tapi prajurit itu mengelak tiba-tiba dari belakang Raja Arthur diserang oleh sosok Goblin yang ternyata dialah utusan Morgana Goblin melepaskan monster yang ditangkap kemudian menyerang Raja Arthur tiba-tiba bom meledak di kastil untung aja nih Doxy menempelkan mantra penjaga tapi Merlin dan juga Doxy lainnya masih di dalam menara lalu Doxy, Claire dan juga Arsi mencoba menyelamatkan mereka setelah itu mereka kembali membantu Steve dan juga Raja Arthur melawan Goblin itu hingga akhirnya mereka mengalahkannya di sisi lain Ordo Arkan kecewa nih karena Merlin dan Raja Arthur masih hidup terlihat semua prajurit banyak yang tewas karena ledakan yang menghancurkan Kamelot mereka membutuhkan sekutu lebih banyak melawan musuh di situ Doxy mempunyai ide untuk meminta bantuan para troll baik di akhir scene terlihat Morgana menemui Gunmar dan mengajaknya bekerjasama untuk melawan Raja Arthur membalaskan dendamnya nah itu tadi alur cerita dari film Wizard Tales of Arcadia part yang pertama gimana Slipper serukan aksi-aksi sihir dari para pejuang di film ini nah mau aku lanjutin lagi gak nih part keduanya langsung like share dan komen di bawah oh iya Slipper kalian bisa follow nih Instagram kita di at tementidur.ytb atau at hendialfat so Slipper itu tadi video kita kali ini semoga kalian suka sama videonya aku Hendy pamit happiness dream and ciao sub indo by broth3rmax